Oke brother, welcome back to my channel PandaBewok Setelah sebelumnya gue udah jelasin mengenai penyakit mesin dari warna busi Kali ini gue bakal bahas terkait penyakit mesin dari warna asap kenalpot Pembahasan ini gak gue khususin buat motor atau mobil ya Gue bakal jelasin dua-duanya Karena secara garis besar masalah dan pengatasannya hampir sama Deteksi kerusakan pada komponen mobil atau motor Itu gak hanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan pada bagian mesin aja Tapi juga bisa dideteksi dari warna asap yang keluar dari kenalpot Terutama buat lo yang mau beli mobil atau motor second Asap kenalpot bisa ngasih tau lo biaya tambahan yang harus lo siapin buat benerin itu mesin Mesin yang sehat itu gak ngeluarin asap brother Tapi kalau lo nemuin asap yang keluar dari kenalpot Artinya mesin lo bermasalah Saat lo nemuin itu, yang harus lo perhatiin selanjutnya adalah warnanya Putih kah, abu kah, biru kah, hitam kah, tipis kah atau tebel kah Keluarnya saat akselerasi kah atau saat idel kah Apa bau asapnya menyengat kah Itu semua lo harus perhatiin baik-baik Karena setiap indikasi itu punya masalah yang berbeda Gue udah misain masalahnya berdasarkan warna asap Mudah-mudahan bisa bantu lo semua mengidentifikasi masalah pada mesin lo Dan juga ngasih tau lo gambaran biaya yang harus disiapin buat ngebadarinnya Oke, gue mulai dari asap putih Kebanyakan asap yang keluar dari kenalpot ternyata gak semuanya asap Saat lo nyalain mesin dalam kondisi dingin Terus panas mesin mulai naik Mesin akan menghasilkan uap Itu terjadi karena kondensasi di dalam sistem pembuangan Sehingga uap air tadi akan ikut terbakar dan menghasilkan uap Asap ini bakal hilang setelah mesin panas Ya sekitar 2-5 menit Masalah lain biasanya terjadi Kalau lo pake mobil Untuk perjalanan singkat Dan sistem pembuangannya gak bener-bener panas sampai ke ujung kenalpot Ini dapat nyembabin korosi dan kebocoran pada pipa kenalpot Tapi kalau asapnya gak hilang-hilang Artinya mesin lo bermasalah Ada cairan kulen yang masuk ke dalam ruang bakar Masalahnya adalah pertama gasket silinder yang rusak Gasket ini berfungsi untuk nisahin cairan kulen dan oli Dengan silinder head dan ruang bakar Masalah kedua adalah silinder head yang melenting Kalau mesin lo sering overheat Terus lo biarin aja Begini nih jadinya Akhirnya silinder head sama blok mesin itu gak flat Yang ketiga adalah blok silinder yang retak Kalau lo jarang ganti oli Oli lama-lama encer Sehingga oli gak bisa bersirkulasi dengan baik Akhirnya pelumasan jadi gak sempurna Nah ketiga masalah itu Akan ngebuat celah di antara silinder head dan blok mesin Sehingga cairan kulen tadi Bakal masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar Lo juga bisa lihat dari cairan kulen yang cepet abis Sama warna oli yang kopi susu Jika masalah ini lo biarin Lo bakal memperburuk masalah bro Bahkan bisa nyebabin kerusakan mesin lainnya Dan biayanya pasti akan jauh lebih mahal lagi Masalah ini bisa dibenerin dengan ganti gasket Atau lo bubut ulang pelumukaan silhead tadi yang melenting Ataupun last tambal area blok mesin yang retak Selanjutnya adalah asap putih kebiruan Jika lo lihat asap putih kebiruan keluar dari kenal pot Artinya ada oli yang masuk ke sistem pembakaran Biasanya masalah ini akan disetai juga dengan bau yang menyengat Jika kendaraan lo baru aja diservis Ini bisa jadi karena terlalu banyak oli yang dimasukkan ke dalam kendaraan Dan kelebihan oli itu akan ikut terbakar Penyebab lainnya Mungkin karena beberapa oli yang tumpah Terkenal pot saat ganti oli Jika asapnya hilang setelah beberapa saat Maka gak ada masalah Biasanya asap ini terjadi pada kendaraan Yang kilometernya sudah tinggi Ini disebabin oleh silklep dan ring piston yang sudah rusak Kedua komponen ini Sama-sama berfungsi Untuk menghalau masuknya oli ke dalam ruang bakar Penyebab lain adalah Keausan pada dinding silinder Silinder adalah bagian dari ruang bakar Yang digunakan untuk proses pembakaran Semua kondisi di atas juga Bisa dilihat dari oli yang cepat habis Dan bisa lo lihat juga dari performa mesin Rusaknya ring piston Dan ausnya dinding silinder Ini akan membuat kebocoran kompresi Sehingga kendaraan jadi tidak bertenaga Jadi lo harus sering cek tuh level olinya Isi ulang lebih gampang daripada ngebenerin Selama oli yang hilang itu gak banyak Karena kalau lo ganti komponen ini Biayanya lumayan mahal bos Terus juga kalau kendaraan lo pakai turbocharger Salah satu penyebab lainnya adalah Rusaknya sil turbocharger Turbocharger ini adalah komponen yang terletak di area intake Berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara Yang masuk ke dalam ruang bakar Oli yang berfungsi sebagai pelumas turbin Malah ikut masuk ke dalam ruang bakar dan ikut terbakar Perlu diganti Biayanya hampir sama kayak ganti sil mesin Selanjutnya adalah asap putih ke abu-abuan Warna asap ini memiliki masalah yang hampir sama dengan warna asap putih ke biru-biruan Tapi ada salah satu penyebab lainnya bro Yaitu PCP mobil yang bermasalah PCP adalah positive crankcase ventilation Berguna untuk menyalurkan gas yang tidak terbakar dari proses blow-by Untuk kembali ke area intake Agar bisa dibakar kembali Blow-by sendiri adalah Proses bocurnya gas Dari silinder Lewat ring piston Akibat tekanan proses pembakaran Kedalam crankcase Tanpa adanya sirkulasi Tekanan gas yang terkumpul Akan menyebabkan sil dan gasket rusak Selain itu Gas tersebut dapat mengontaminasi oli mesin Dengan uap air dan bahan bakar Sehingga akan membentuk lumpur Komponen ini membantu mengurangi emisi gas buang Terutama saat mesin dingin Asap yang disebabkan oleh PCP ini cukup serius Tapi perbaikannya relatif mudah dan murah Jika dibandingkan dengan masalah lain Kalau lo pakai mobil metik Penyebab asap keabu-abuan lainnya adalah Oli transmisi yang masuk ke dalam mesin Biayanya cukup mahal ya bro Kalau yang ini Dan perlu dibawa ke bengkel Yang terakhir adalah asap hitam Masalah ini disebabkan oleh campuran udara Dan bahan bakar yang tidak tepat Bahan bakar yang dibakar ini terlalu banyak Sehingga Bahan bakar yang tidak ikut terbakar Akan terbuang ke saluran buang Menuju kenal pot Untuk kendaraan yang masih bersistem karburator Hal yang pertama yang harus dilihat adalah filter udaranya Filter udara yang tersumbat Akan meningkatkan kepakuman pada intake manifold Sehingga udara yang masuk sedikit Tetapi bahan bakarnya akan terhisap lebih banyak Kedalam ruang bakar Untuk kendaraan yang sudah menggunakan sistem injeksi Masalah pertama adalah kebocoran pada fuel injektor Ini disebabkan oleh spring pada injektor yang sudah lemah Spring ini berfungsi untuk menutup lubang injektor Saat ECU sudah tidak mengiringkan aliran listriknya lagi Sehingga Membuat lubang injektor terlambat untuk menutup Akhirnya Bahan bakar yang diinjeksikan akan lebih banyak dari yang seharusnya Kedua adalah rusaknya sensor oksigen dan sensor air flow Sensor oksigen sendiri ini berada di area seluran buang Dia berfungsi untuk mendeteksi jumlah oksigen di dalam gas buang sisa pembakaran Dan mengirimkan umpan balik ke ECU Untuk mengatur lagi jumlah bahan bakar yang harus diinjeksikan Kemudian sensor air flow Sensor air flow ini berfungsi untuk membaca jumlah udara Yang masuk ke dalam ruang bakar Informasi dari sensor ini Akan dibaca oleh ECU Untuk mengatur jumlah bahan bakar yang tepat Jadi kalau salah satu sensor ini rusak Maka sensor akan memberi sinyal yang salah ke ECU Sehingga debit bahan bakar pun tidak tepat Ketiga adalah Pressure regulator pompa bensin yang rusak Komponen ini berfungsi untuk Mengatur besar tekanan bahan bakar Yang diinjeksikan ke dalam ruang bakar Agar tekanannya stabil pada standar yang ditentukan Saat komponen ini rusak Tekanan bahan bakar akan lebih tinggi daripada yang seharusnya Sehingga ini akan mempengaruhi debit bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar Oke brother Itu aja informasi yang bisa gue sampein Cara mudah buat lo untuk deteksi penyakit mesin dari asap kenal pot Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua Kalau lo ada pertanyaan Silahkan isi kolom komentar Dan kalau lo suka videonya Silahkan like, share, dan juga subscribe Nantikan video gue selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax